Oke kita lihat burungnya ya Datangan 6 ekor burung Kasar ya teman teman Dari ke 6 burung tersebut Ini 2 sarang ya teman teman Kalian pasti Tahu ya Ini 2 sarang Perbedaannya pasti tahu Yang 1 sarang isi 2 Ini ya teman teman Ini ikut Kesini 1 ya teman teman Mungkin waktu kita bawa tadi Ini Kena Ini ya goyangan Dan Akhirnya dia Nempel sama yang satunya ya Sebenarnya ini 2 sarang Cuma saya jadikan 1 biar simpel ya teman teman Dan kemarin yang burung kemarin ya Ini ada 3 ya Sudah tumbuh dulu Yang 1 saya campur Disitu karena usianya selisih 2 hari ya teman teman Untuk burung yang 2 ini ya teman teman Sudah tumbuh dulu Ini usianya Kira 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 10 hari ya Kurang lebih 10 hari Seperti ini penampilan burung lelohan 10 hari Untuk burung yang Ini ya teman Sama yang ini Yang 4 isi 4 1 sarang isi 4 Ini usianya 6 hari ya teman teman Sebenarnya Dari peternaknya Itu Biasa diambil ketika usia burung Sudah memasuki 9 hari Kan tapi Beternaknya ada keperluan Yang memang harus Diambil 6 hari ya Bagaimana keseruannya Ketika kita ambil burung yang Satu sarang isi 4 ini ya teman teman Kita lihat suplikanya ya Biasa diambil Plenty ya Kita lihat suplikanya Pada waktu Poligami Ini poligami Ghek ghek Ananning Jera Sici punggung-punggung yang pohon ini wih mbak ini terhadung indukannya marah guys indukannya marah ya better better terus salam hitam putih tapi anu wih bedaannya kok meredal ya ngurung anu ngurung anu ngurung anu ngurung hai 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 nah itulah indukan dari burung yang satu sarang isi empat ini ya sama-sama kacer semua kacer poci atau daput ya temen-temen nah indukannya yang betinanya tidak terima ya temen-temen kalau kita ambil sampai-sampai saya sendiri di itu paduk tadi ya temen-temen Oke temen-temen cukup sekian video dari saya jangan lupa simak terus tonton terus videonya di channel manoku dan jangan lupa juga untuk subscribe-nya ya temen-temen terima kasih untuk semuanya salam kecomania nikmati proses sampai sukses